Hai guys, balik lagi di channel Youtube Sampurna Hobi, channel Hilaf Sejagat Raya. Masih sama aku, Eka Widya. Nah guys, kalau di konten sebelumnya, kita udah unboxing Sagittarius Shishipus dan kali ini kita akan unboxing Athena Shasha. Aku kurang tahu sih ya guys, dia ini siapanya si Sagittarius Shishipus. Cuma dia berdua terus sih ya, dan agak-agak romantis gitu. Coba pecinta sensei ya, boleh kalau yang tahu komen di bawah ya. Nah kalau untuk boxnya, disini ada gambar si Athena-nya, terus dia ini skalanya 1 per 6, dan dari TCA Studio. Yaudah guys, penasaran banget isinya apa sesuai sama gambarnya. Nanti kita unboxing. Oke guys, langsung kita cari stand dari si Athena-nya. Oke, ini. Ini guys. Oh, dia di bawahnya itu bahannya bluedul gitu guys. Terus, terus tetap sini. Selanjutnya kita cari badannya. Cantik banget ya guys, dress-nya. Jadi, di sini. Oh, di sini guys. Kita harus hati-hati masang si cantik ini. Terus, aku mau cari... Oh, kepala ini dulu deh. Terus, tangannya dulu deh. Tangannya dia ada beberapa opsi guys. Oh, ada yang pake gelang sama yang biasa. Aku mau pake yang gelang. Oh, harus dilepas dulu, baru kita pasang. Jadi step-nya ternyata harusnya tangan dulu guys. Karena susah masang ya. Lalu harus kepala yang dulu. Terus, aku mau pasang... Ini apa nih? Jadi guys, harusnya tadi aku pasangnya ininya dulu. Untuk bagian depannya dulu. Malah tadi aku pasang si Athena-nya dulu. Nah, karena ini udah dipasang. Sekarang kita pasang Athena-nya. Nah, ini tinggal kita pasang peri-peri kecilnya di bawah stand-nya. Terus, di sini ada plakat dari si Athena-nya. Yang satu, gambar Athena-nya. Terus, ini juga ada plakatnya. Athena Shasha The Lost Canvas. Dari TPA Studio. Dan ini seri ke-358 dari 588. Kita pasang di depan. Dan, oh iya guys. Aku masih sisa satu part lagi. Cuma aku nggak tahu ini untuk apa. Ditaruh di mana. Coba deh yang tahu. Kalian bisa komen di bawah ya. Kita taruh di sini aja kali ya. Nah, guys. Ini dia hasil akhir dari Athena Shasha. Dia ini harganya kurang lebih 8 jutaan aja guys. Masih murah sih ya. Terus, bahannya ini dari resin polystone. Dan, aku suka banget detail gaunnya. Ini bener-bener yang mekar banget gitu. Terus, cantik banget warnanya. Terus, aku suka sama aksesoris di sini-nya. Di sini ada lambang-lambang dari Zodiac. Ada Virgo. Terus, semua Zodiac sih. Terus, di sini juga ada kristalnya. Dan, karena dia adalah dewa perang. Jadi, dia yang menunjukkan senjatanya. Oke. Terus, detail-detailnya aku suka banget. Di bawah sampai ada peri-peri kecilnya. Yang menemani si Athena-nya. Overall, si aku suka. Karena, aku emang suka juga sama warna dari si Athena-nya ini guys. Buat kalian pecinta sensei ya. Harus banget nih punya ini untuk dipajang di kamar. Untuk jadi teman tidur kalian. Karena dia cantik banget guys. Oke. Oke guys, sampai di sini aja dulu review Athena Sasa. Next, aku unboxing apa lagi ya? Kalian mau request? Boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Dan follow Instagram at Sampurna underscore hobby. Jangan lupa juga aktifin loncengnya ya. Biar gak ketinggalan sama video-video kita lainnya. Aku Eka Widya. Sampai ketemu di video unboxing selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax